Halo kawan-kawan, hari ini kita kedatangan handphone Nokia TA 1174 Ini dia Nokia-nya Dan hari ini, ini awalnya bekas kena air Ini dia kawan-kawan Nokia-nya Dan disini kita telah mencoba menghidupkannya tadi Baik menggunakan power supply dan ini tanya adalah putus jalur lampu Dan buat kawan-kawan Yang lagi sangat membutuhkan untuk jalur lampu Ini triknya Jangan langsung kegabau untuk mengerjakannya atau kayak gimana Dia cuma jumper saja atau jangan terbuka untuk mengganti rcd Karena disini kita mengganti rcd itu biayanya agak lumayan Dan setelah itu Kita nanti akan memperbaikinya dan mari kita bongkar dulu Kita cek Apa yang gosaknya Jadi buat kawan-kawan silahkan sapsikan Dan sebelum kalian menonton Jangan lupa like dan subscribe dulu channel kita ini Jika kalian sudah nge-like dan subscribe maka Kalian sudah membantu saja untuk menjalankan channel ini Dan mari kita saja nanti sama kawan-kawan Bagaimana cabang perbaikinya Jika kalian sudah mengerak kita hanya membuka ini kabel sudah saya coba jempol tadi jadi kita ambil aja daripada kita, karena ini bawaan agak susah kalau saya nanya kita jempol di sisi sebelah sini dia, dia stepel dekat dulu jadi agak sulit kalau saya nanya kita jempol di posisi ini memang ini di pin nomor 2 sih sebenarnya tapi langsung pin nomor 2 dari kanan di jempol jadi daripada susah-susah untuk ke rig ini jadi baik kita jempol di posisi yang ada jalur lampu ini dia di bawah ini di pin nomor pertama sebelah kanan pin pertama sebelah kanan ini dia langsung kita jempol saja disini nanti ini titiknya saya coba perdekat dulu kepada kawan-kawan ini dia nanti posisinya disini kawan-kawan ini di pin ini saya coba dekatkan dulu kalau bisa atau tidak bisa ini dia ini komponen paling ini di atas sedangkan kalian jempol di sini sedangkan kalian jempol di sini posisi ini itu yang kena atau apa ini ini dia ini seperti resistor dia dia akan di jempol di situ tetiknya tadi kurang dari tiga fall jadi langsung saja kita coba jempol terima kasih Oke kebaikan teman-teman, kalau misalnya mau nge-jempe, ini biasanya lebih bagus Terus kalian siapkan timah cair, kalian kasih di ujung kabel jempernya, setelah itu kalau seandainya sudah kalian kasih di kabel jempernya, itu mudah menempel Dan jangan lupa timah biasa kasih flak, lebih mudah untuk menempelnya, nanti tidak menyatu di komponen yang lain Oke kita coba hirupkan Dan jangan lupa dikasih solatip di tempat yang telah di jemper tadi Kita coba hirupkan SIMS Salabim, ini dia Itu ada lambang Nokia-nya Kawan-kawan, itu lampunya sudah mulai kelihatan Ini dia bantunya, dan disini kita coba dulu kena bekas kena air, biasanya kata-kata itu kena di tombol juga, kita coba cek semua Baik dari angka juga Itu nol pagar bintang itu bermasalah Jadi kita akan coba jemper lagi itu nanti, di posisi mana Jadi sebelum kita menjempernya dulu, kita coba dulu untuk cek secara mendetail Siapa tahu, putus di jalur crown dia, bukan di jalur data Mari kita lihat, seperti ini untuk ngeceknya Beri di pinggir ini di sebelah Lalu di kotak-kotak paling tengah, di atasnya, itu tidak tertekan Berarti biasanya satu jalur mereka disitu Dari yang tengah ini, ini yang tengah ini putus Ini juga, ini tidak masalah, ini biasanya langsung dihidup Biar kesenanya begini, contohnya angka 9, 8 Ini, misalnya tekan dia hidup Ini angka nol, tidak bisa, angka pagal, tidak bisa Oke Jadi kita jemper Saja, sebentar dulu saya ambil inform saya Halo bos Jadi gimana itu Tolak, tolak, tolak Oke Jadi kita lanjutkan Oke, tolak sama tolak, lagi Sony buat kusabatai Oke, jadi kita jemper dia Kita jemper dia disini, ini tetiknya nanti Yang kita jemper itu Saya zoom dulu Ini ada jalur Jalurnya yang Ada jalur yang ada komponen nanti Baikkan kalian Di saat itu nanti di handphonenya Itu ada jalur komponen Di sebelah itu ada jalur lagi Yang masuk menuju Sengker dia Jadi di jemper saja itu kawan-kawan Entah Itu jalurnya di jemper Maka itu akan bisa nanti Jadi kita jemper aja Eh bang Siapa tau bangi Jadi ini dia Udah kita jemper dia Jadi kita coba Jemper dia selamat menikmati selamat menikmati